Assalamualaikum, hai semuanya share kegiatan hari ini selamat pagi menjelang siang video kali ini beres-beres belanjaan yang tadi pagi belanjain ini ada beberapa bumbu-bumbu sayuran dan protein hewan kemarin atau pas di video itu cuma beli ayam potong aja ya, satu ekor oke lanjut ya disini beresin dulu bumbu-bumbunya ini kayak bawang-bawangan sama kentang matal diraksa susun yang deket wastafel gitu, terus biasanya kalau untuk bumbu racik, matal di atas lemari deket kayak tepung-tepungan gitu atau kadangan masih mempunyai dalam kulkas sih, bumbu-bumbu terus untuk peremian ya, mie telur catiga ayam, kue tia, itu matal di atas lemari nah untuk pakconya matal di plastik aja ya, soalnya kemungkinan besok subuh mau langsung memasak jadi gak taruh di wadah gitu dan ini rampai lumayan banyak banget kemarin itu emak beli rencananya mau beli seperempat aja tapi ditawarin sama budenya udah beli setengah kilo aja ya 4.000 harganya jadi yaudah itu emak beli setengah kilo terus karena udah merah-merah itu ya udah pada matang semua jadi kemungkinan nanti emak simpennya di freezer ya itu biasanya emak pakai untuk ini sih bikin sambal terasi mentah karena bikinnya gak tiap hari kayak cuman kepengen-kepengennya aja bikin jadi lebih aman taruh di kulkas di freezer ya biar awetnya tuh lama gitu gak apa-apa sih kalau emak pas muleknya dalam keadaan agak-agak beku atau setengah beku itu gak masalah ya untuk rasa juga kalau menurut emak sih sama aja kalau taruh kulkas bawah takutnya cepat busuk kan itu udah pada matang semua tadi aja ada beberapa yang udah agak pecah-pecah gitu oke terus lanjut ke wortel nah ini emak kupasin semua terus ada kangkung juga nanti langsung emak petikin terus apa lagi ya oh iya cabai itu ada cabai merah sama cabai rawit yang hijau nanti tinggal dipetikin aja karena stok sambal emak masih ada jadi untuk cabai merah enggak emak bikin stok sambal ya jadi cuma taruh aja di wadah gitu terus udah selesai ngurusin yang bagian kering-kering baru deh emak terakhir ngurusin yang ayam tinggal dicuci terus tinggal diungkep aja disini emak gak beli tahu tempe kayak belinya dadakan aja lah nanti dipak desayur yang lewat oh iya kemarin-kemarin tuh ada yang komen yang intinya tuh kayak emak kasih tips dong gimana ngonten tapi gak gerah gitu ya secara kita pakai yang lengkap di rumah pakai jilbab celara panjang moju panjang gitu jadi intinya seperti itu nah tipsnya itu kalau emak ya karena ini kan kita ngonten di rumah kita berhijab gitu jadi biar gak gerah intinya tuh kipas dimana-mana yang pertama emak ngonten emak kipasnya nyala terus ya jadi kalau misalkan di depan kayak nyetrika terus kecuali nyapu kalau nyapu semua kipas dimatiin karena kan debunya kemana-mana nanti pastinya tapi kalau ngepel terus kayak aktivitas lainnya bersih-bersih lainnya nah itu pakai kipas jadi nyala semua kipas yang di dinding terus yang di lantai jadi gak begitu gerah gitu ya ya walaupun masih adalah keringatan-keringatan gitu tapi gak segerah tanpa kipas gitu kan terus yang kedua pakai bajunya yang nyaman bahannya kalau emak itu lebih ke bahan ini sih apa katun rayon gitu jadi ngeresep keringat gitu ya terus nyaman aja lah dipakai kalau katun rayon kalau bahan-bahan lain tuh emak kurang nyaman kayak misalkan yang kayak licin-licin gitu bahannya terus kayak apa ya yang sekarang ini kayak keringkel gitu ya namanya ya nah itu emak gak bisa gak bisa sama sekali tuh berasa kayak gatel gerah terus gak nyaman dipakai kalau pun udah terpaksa beli yang bahannya itu biasanya emak pakai daleman lagi kayak pakai manset yang bahannya katun rayon atau kain katun gitu ya jadinya enak gitu nah baru nyaman pakai yang bahan kain yang licin-licin gitu jadi intinya yang pertama tuh kipas kayak disini nih di video emak itu kan lagi masak terus beresin belanjaan nah itu kalau gak pakai kipas tuh gerahnya minta ampun panas apalagi kompor nyala gitu ya terus ini udah tengah hari keringetan tuh keringet tuh bercucuran jadi kipas yang di lantai kipas lantai itu nah emak taruh ke dapur jadinya seger ya gak gerah gak panas itulah jadi kipas ada dimana-mana nyala semua ya sama pakaian gitu yang bikin nyaman jadi itu sih tipsnya kalau katama ya jadi biar kita kontennya nyaman gak gerah gak panas begitu kalau teman-teman punya tips lain monggo silahkan komen di kolom komentar siapa tau ada yang mau nambahin gitu ya tips supaya konten di rumah itu gak gerah oke terus lanjut ke video nah disini emak mau bikin stok sambal jadi kemarin itu emak beli di pade sayur yang lewat ada cabai rawit yang merah alias cabai setan rencananya tuh mau beli dikit aja tapi karena padenya udah kata padenya ngabisin aja ini sebungkus atau seplastik harganya 15 ribu jadi emak pikir yaudah lah mau dibikin stok sambal geprek aja ya udah lumayan lama juga emak gak bikin stok sambal geprek jadi khusus cuma cabai rawit merah sama bawang putih aja tadi dicoper terus tinggal dimasak kasih garam kaldu jamur sama gula pasir dan itu tadi ayam ungkapnya ya jadi udah mateng dua-duanya alhamdulillah udah selesai beres-beres belanjaannya tinggal susun-susun di kulkas lanjut sekarang memasak untuk makan siang ini yang simple aja ya karena udah capek ngurusin belanjaan terus tadi juga udah ke pasar jadi untuk makan siangnya cuma goreng ayam aja sama ada sambal geprek untuk emak sama pak suami kalau mau pedes-pedes gitu terus ini untuk lalapannya ini masih ada apa namanya ini ya lupa selada tapi selada ini tinggal satu ikat itu pun udah ada yang beberapa yang udah kuning busuk jadi disini ambil yang sekiranya masih segar atau masih bisa dimakan ya alias dilalap jadi dapetnya cuma segini lah ya dikit tapi ya udah lumayan lah untuk mas sama pak suami makan pakai lalapan selada nah disini dicuci dulu semuanya disiram-siram gitu disini emang gak beli timun ya kayak gak kepikiran aja gitu beli timun padahal pak suami suka timun tapi untung aja ini ada selada ya jadi penggantinya timun kalau diriku kan kurang hobi sama timun sebenarnya kalau beli timun juga paling cuma satu dua biji aja cuma untuk pak suami doang tapi kali ini gak beli udahlah gak apa-apa makan selada aja nah udah nih cuma segini ya dapetnya tuh jadilah ya terus udah selesai dicuci kita bilas lagi nah terus tinggal taruh di piring tinggal di ini nah nah jadi geprek kayak digeprek gitu-gitu tadi itu yang masih impen ayamnya di freezer ada dua wadah ya ini kan satu ekor ayam dipotong kurang lebih kayak 20 jadi tadi yang di wadah itu ada dua wadah kayak 7 ya 7, 7, 14 ini berapa 5 atau 6 pokoknya gitu lah ya 19 atau 20 potongannya oke udah selesai alhamdulillah selesai juga susun-susun belanjaan masak makan siang dan sekian dulu untuk video kali ini assalamualaikum selamat menikmati